Halo Halo guys sebagai di channel Ghandu GV kali ini kita akan trading lagi di aplikasi luang meskipun tadi sebelum gue udah ngecek market crypto ini sangat-sangat anjlok parah ya bukan anjlok juga sih bagus sih kalau anjlok ya cuman ancur untuk kita-kita yang mau trading harian jadi cuman ada beberapa yang menurut gue bagus ya meskipun nggak bagus-bagus amat Oke ini penaikan tapi kita udah telat ya guys Nah lihat nih support yang nggak saling menembus resistance menembus makanya bisa disebut keraikan tapi udah ada di atas coba kalau dibawa tadi kita bisa open by Oke coba kita lihat lcltc ya ltc tadi gue udah lirik sih Apakah dia masih bagus kita lihat dulu ya guys Oh ini udah terlalu tinggi udah dipucuk guys jadi ketika kalian ingin beli di saat kenaikan itu jangan beli di harga lagi tinggi-tingginya inget itu ya belilah kita di saat harga momen itu emang mau sih mau naik bukan lagi ada di atas Hai siapa sih namanya di tau ya daudah daudah Hai donna elio tadi gue mau disini nih ya cuman ini udah dikit lagi guys jadi kita disusui juga Susi Susi nah tau bagus ya Hai Oke disini dia udah naik malah ya kita baca disini ada kenaikan ya guys yang sangat-sangat naik malah udah naik sebesar dan disini supportnya ini ada support yang enggak saling menembus kalau kita pakai garis trendline biar gampang bacanya Oke Hai desini udah kelihatan ya guys tuh Hai nah Hai Oke eh kok niri sih kenapa ada ini disini deh dan ini kita taruh disini guys Hai enggak 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 oke bentar Hai Oke kita pakai yang ini cross nah kita lihat tapas ya kita Scroll lagi kebawah jadi ketika dia Hai garis trendline candle candle ini menyentuh garis trendline biasanya saling memantul nguntin ya sudah tiktok ini muncul support disini dia ke atas udah menyentuh tuh yang garis pun panjang ya kan berarti dia udah pernah ke atas dan ada pun nolakan tuh tuh kalau misalnya tuh udah lalu kebawah lagi disini malah hampir menembus tapi gagal kan oleh garis trendline dibawah makanya dia naik ke atas disini juga begitu sebaliknya turun disini naik nah tinggal di yang disini gua demen sih mudahan candle ini berubah merah dulu ya biar kita bisa beli ya bisa beli tapi sebelum itu kita lihat dulu di YouTube gua kemarin gua model apa kita trading Oke kita lihat dulu jadi kita nggak bisa banyak memilih market ya guys karena hari ini emang market itu lagi jelek banget kita lihat dulu itu kemarin kita pernah Oke dia bagi 10 uang modal 12.000 ya berarti hari ini kita modal sekitar tiga belas ribu oke tiga belas ribu kan ini kita lihat nih bukti kita bentar ya guys kita cek dulu oke kita lanjut ya sorry tadi ke potong kita ke sushi Sweep mudah-mudahan candle udah agak merah kita bisa pun posisi oke ternyata disini hijau ya eh merah ya cuman merahnya dia hijau lagi guys wah dia temennya kenceng guys waduh waduh gua pengennya sih dia merah dulu nih kenapa sih Bang lu nunggu dia merah emang pasti merah enggak juga tapi gua ngeliat dari support ini nih guys support ini tuh nggak sempurna sebenarnya kenapa gua bilang nggak sempurna kan dan kendalnya merah ini itu informasinya kekuatan dan kendal hijau ini informasinya kekuatan kebawah informasi kebawah dan merah ini informasi juga kebawah makanya gua tuh nunggu momen pas dia turun aja tapi disini sepertinya dia kuat ke atas ya Aduh telat lagi ya guys tapi nggak apa-apa kita nunggu sabar nanti juga dia pasti kebawah Oke guys kita lihat ya apakah dia udah turun kita ke kriptonya namanya kemarin apa ya LTC siapa ya kita lihat eh itu bantu Susi ya Susi Susi Hai Sweep kita beli Oke kita lihat Hai Oke disini malah dia Oh udah emang udah itu ya udah menyentuh garis garis trendline Oke disini gue beli dulu deh ngebeli sebesar 13.000 tuh kasih tahu Oke selesai Nah jadi kenapa sih Bang gue nunggu dia merah dulu ya gitu biar kita nggak salah biar tepat aja belinya tuh di di momen yang tepat Nah jadi sebenernya benar kita baca remarketnya dia mau ke atas cuman tak kemarin kali kita lihat ya candle hijau ini udah tinggi banget terlalu tinggi nih di atas makanya gua pilih nunggu muncul candle merah dulu nih nunggu candle merah dia ke bawah dulu baru gua open posisi ya kan buktinya kayak gini sekarang nggak apa-apa nanti kita tunggu sampai beberapa jam kedepan ya bakal akan profit kita lihat nanti kita lanjut videonya Oke guys kali ini training kali ini kita minus oke dan gue sengaja mau ngasih tau ke kalian jadi trading itu enggak selamanya profit dan enggak selamanya juga rugi itu jadi gini nah gue kemarin disusi Sweep kita ya sebesar 3000 hampir 4000 nih kita begitu penruji kemarin gampeng 4.000 kemarin P600 tapi gue sengaja dimin aja dulu nggak apa-apa karena ini buat pelajar kita semua nih biar kalian tuh tahu banyak nanya Bang kalau kita minus rugi kita ngapain sih pakai jual pada lain-lain Nah kita bahas di video ini Oke lihat tadi tuh gua udah tahu di di candle satu ini nih ya nggak sampai ke dalam ini nah disini udah tahu nih udah bakalan minus kenapa kesalahan gua gua open posisi di support yang nggak sempurna jadi support yang sempurna itu candle hijaunya ini kecil dan sumpunya emang benar-benar di atas berarti informasi kenaikan tapi kekuatannya itu kecil makanya disini yang di candle merah dia sempat naik atas nih kita udah open posisi di candle setelah candle merah hijau nah udah udah naik ke atas nah kita profit harusnya disini gua nih kemarin tapi kenapa gua profit pertama dia udah ada di resisten sini dan kedua gua open posisi di candle yang nggak sempurna ketika ketika dia udah menembus ini kita harusnya jual nih guys disini udah menembus nih udah menembus tra garis trendline dibawah nih kalian harus jual karena nanti dia bakalan ngebentuk pola baru bakalan ngebentuk pola baru dari garis trendline yang dimana kayaknya bakal ngebentuk pola baru lagi sorry agak berisik tetangga banyak Oke jadi gitu ini ngebentuk pelajaran kita bang kalau kita minus kayak gimana ya kalau udah keluarga jalur garis trendline ini ya kalian harus jual nih jangan sampai kayak gini nih dua channel ini bakalan bakal rugi banyak dan yang kedua kali jangan open posisi di konfirmasi yang sempurna kayak gini nih guys ya jangan sampai dan yang ketiga ketika dia naik mending langsung jual lihat ini udah ada di candle resisten sebelahnya makanya gua saranin jangan dia jangan serakah jadi ketika dia udah profit ya kalian jual aja kalian udah ada resisten mungkin itu kali ya dan gua udah sebenarnya kesalahan utama kita tuh support ini nih dia nggak kuat emang bener dia kenaikan cuman nih sumpah nggak sempurna kenapa lu bilang nggak sempurna lihat nih nah yang candle merah ini informasinya kuat kebawah jadi hijauannya ke atas jadi enggak sih nggak searah coba kalau yang candle merah ini searah ini ke atas informasinya sungguhnya panjang di bawah Nah kita bisa profit dari atas itu cara meminimalasi kerugiannya jadi kalau kalian minus nggak apa-apa minus 500 nggak apa-apa karena nanti kalian trading pun bisa untung lebih dari itu ya baik modal jadi gitu kemarin udah bilang di susi swipe ya kemarin dan pastinya akhirnya kemarin-marin pun gua udah kasih tau ke kalian kita udah profit banyak juga ya guys jadi rugi tuh hal biasa di dunia trading yang penting jangan sampai rugi mulu jadi gini kalian rugi tiga kali tiga kali beli kalian rugi nih minus nah tapi dah ada di sepuluh kali kalian profit terus sepuluh kali masih untung kan masih jadi rugi berapa dikurangi untung berapa Oke mungkin segitu aja bisa gue kasih tau ke kalian sampai jumpa di next video selamat menikmati